Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana keadaan kalian? masih stabil? salam stabil semoga kita masih terus diberikan kestabilan kehidupan kesehatan serta ekonomi agar kita terus bisa berpikir, bertindak dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini nah, kali ini kita akan ngebahas kata-kata yang ada di dalam KWBI, tapi kali ini kita akan ngebahasnya dari bidang psikologi karena kayaknya udah banyak orang-orang yang membutuhkan istilah-istilah ini, karena banyaknya mungkin psikologinya terganggu nah, ini adalah istilah, kata-kata dalam istilah ilmu psikologi jadi kita ngebahasnya hanya berdasarkan apa yang ada di dalam KWBI yang termasuk dalam bidang psikologi apa-apa aja itu? mari kita saksikan, ayo mari belajar bahasa Indonesia kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri istilah ilmu psikologi pertama yang ada di dalam KWBI yang disebut dengan afeksi nah, afeksi ini artinya adalah rasa kasih sayang asik atau yang kedua, afeksi memiliki pengertian perasaan dan emosi yang lunak gitu jadi nanti kalau kalian punya pacar terus kalian pengen keren-kerenan istilah ilmu psikologi kalian bisa bilang aku tuh kayak punya afeksi deh sama kamu ya mana yang luka? bukan, itu infeksi beda ya infeksi afeksi afeksi itu enggak, afeksi itu rasa kasih sayang asik waduh wanita itu akan berbunga-bunga sekali loh, kamu kok keren sekali bisa ngerti kata-kata dalam ilmu psikologi iya, saya udah nonton ofisial rib kidira mantap afeksi sekali lagi dalam ilmu psikologi artinya adalah rasa kasih sayang atau perasaan dan emosi yang lunak gitu semoga bermanfaat untuk kita semua nah, kata selanjutnya yang ada dalam ilmu psikologi yang ada di KWBI ini disebut dengan afektif nah, ini tadi afeksi ini afektif afektif dalam ilmu psikologi artinya adalah berkenaan dengan perasaan masalah rasa ini, ini seperti rasa takut, cinta dan sebagian macamnya gitu tapi lebih identik dengan rasa kasih sayang tadi rasa cinta jadi afektif adalah berkenaan dengan perasaan seperti takut cinta dan lain sebagainya gitu semoga bermanfaat untuk kita semua nah, kata selanjutnya yang ada di dalam KWBI yang berasal dari ilmu psikologi ada yang disebut dengan afektifitas nah, afektifitas ini artinya adalah kemampuan atau kecenderungan untuk mengalami emosi baik positif maupun negatif dan bereaksi terhadap emosi tersebut berarti aktivitas yang didasari dari emosi loh, iya semua aktivitas kita akan didasari dengan emosi dengan baik positif maupun negatif ya tapi lebih baik kita mengeluarkan energi untuk hal-hal yang positif begitu jadi, afektifitas dalam KWBI artinya adalah kemampuan atau kecenderungan untuk mengalami emosi baik positif maupun negatif dan bereaksi terhadap emosi tersebut gitu semoga bermanfaat untuk kita semua nah, selanjutnya ada yang disebut dengan afektifitas positif nah, gitu kan tadi kita udah ngebahas afektifitas segala sesuatu yang berhubungan sama emosi dan yang kita lakukan terhadapnya emosi itu nah, afektifitas afektifitas positif artinya adalah afektifitas yang positif iya iya kan ikut KWBI ini afektifitas positif seperti rasa senang bahagia dan sebagainya pokoknya yang sifatnya positif bukan kesedihan dan sebagainya pokoknya afektifitas positif itu adalah kecenderungan untuk merasakan rasa senang dan bahagia begitu semua hal-hal positif yang ada di dalam emosi jiwa kita gitu itu dia afektifitas positif dalam ilmu psikologi di KWBI semoga bermanfaat untuk kita semua nah, ini kata selanjutnya ini ada fobia nih ada yang disebut dengan agirofobia agirofobia ini adalah fobia terhadap jalan atau saat menyeberang jalan nah, itu dia mungkin dia pernah trauma seperti ditabrak atau memiliki apa ya pengalaman buruk dari menyeberang jalan sehingga menyebabkan dia memiliki kecenderungan untuk memiliki rasa takut terhadap menyeberang jalan atau jalan raya gitu itu disebut dengan agirofobia agirofobia fobia terhadap jalan atau saat menyeberang jalan gitu semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kalian tidak mengalami fobia ini atau kalau kalian mengalami fobia ini cepatlah kembali ayo nyebrang semoga bermanfaat untuk kita semua nah kata dalam ilmu psikologi selanjutnya yang ada di dalam KBBI ada yang disebut dengan agliofobia agliofobia ini adalah fobia terhadap rasa sakit nah gitu dia jadi bukan dia ngerasain sakitnya tapi dia takut takut untuk merasa sakit gitu ini orang-orang seperti ini kayaknya gak akan pernah pacaran karena dia terlalu takut untuk merasakan rasa sakit dia tidak akan pernah mau jatuh cinta karena cinta menyebabkan sakit mungkin seperti itu agliofobia fobia terhadap rasa sakit semoga bermanfaat untuk kita semua kata selanjutnya yang ada di dalam KBBI yang berasal dari ilmu psikologi ada yang disebut dengan agonis nah agonis ini memiliki beberapa definisi dari berbagai bidang ada dari bidang biologi dan dari bidang olahraga tapi kita bahas dari bidang ilmu psikologi agonis dalam ilmu psikologi artinya adalah obat yang dikombinasikan dengan reseptor untuk memunculkan akibat tertentu nah jadi obat yang dikombinasikan dengan reseptor untuk memunculkan akibat-akibat tertentu gitu ya mungkin semacam gabungan-gabungan obat gitu loh yang biar bisa mencapai akibat-akibat tertentu yang diharapkan seperti kesembuhan contohnya jadi agonis dalam ilmu psikologi artinya adalah obat yang dikombinasikan dengan reseptor untuk memunculkan akibat tertentu semoga bermanfaat untuk kita semua nah kata selanjutnya yang ada di dalam KBBI yang berasal dari ilmu psikologi adalah agorafobia bukan fobia terhadap anggorah itu beda lagi agorafobia dalam ilmu psikologi artinya adalah fobia terhadap keramaian atau kerumunan orang nah ini kayaknya fobia ini bagus untuk saat-saat sekarang karena kita harus menjaga jarak agar kita tetap bisa sehat dan menghindari penularan dari COVID-19 tapi ya gak bagus juga kalau kita memiliki fobia terhadap kerumunan orang orangnya jadi kayak pendiam dan tidak menyendiri dan gak mau bergabung karena dia takut terhadap kerumunan orang takut atas keramaian jadi sekali lagi agorafobia dalam ilmu psikologi artinya adalah fobia terhadap keramaian atau kerumunan orang semoga bermanfaat untuk kita semua kata selanjutnya yang ada di dalam KBBI yang berasal dari ilmu psikologi ada yang disebut dengan agrafobia nah ini agrafobia ini agak unik agak menarik kayak asing kita dengar tapi agrafobia ini adalah fobia terhadap kekerasan seksual nah gitu jadi mungkin orang yang mengalami agar agrafobia ini pernah mengalami kekerasan seksual atau dia punya pengalaman buruk atau melihat orang dilakukan kekerasan seksual sehingga dia trauma terhadap itu sehingga dia menjadi fobia atau takut terhadap kekerasan seksual gitu agrafobia fobia terhadap kekerasan seksual semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya negatif dan sifatnya kekerasannya ya tapi sekali-sekali variasi gaya gak masalah sih gak ya tapi agrafobia itu adalah fobia terhadap kekerasan seksual semoga bermanfaat untuk kita semua nah kata selanjutnya yang ada di dalam KBBI yang berasal dari ilmu psikologi ada yang disebut dengan agresi agresi memiliki banyak pengertian ada beberapa jadi ada dari ilmu antropologi juga tapi kita bahas dari ilmu psikologi agresi dalam ilmu psikologi artinya adalah perasaan marah atau tindakan kasar akibat kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang dapat diarahkan kepada orang atau benda jadi ketika kita marah atau melempar sesuatu yang diakibatkan dari kekecewaan kita atau kegagalan kita dalam mencapai pemuasan diri kita mencapai sesuatu kita emosi segala macam nah itu disebut dengan agresi perasaan marah itu atau tindakan kasarnya perasaan marah atau tindakan kasarnya itulah yang disebut dengan agresi dalam ilmu psikologi jadi sekali lagi agresi dalam ilmu psikologi memiliki pengertian perasaan marah atau tindakan kasar akibat kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang didapat yang dapat diarahkan kepada orang atau benda semoga bermanfaat untuk kita semua nah kalimat selanjut kata selanjutnya yang ada di dalam KBBI yang berasal dari ilmu psikologi adalah yang disebut dengan agresi altruistis agresi altruistis ini sama seperti agresi tadi perasaan marah atau kasar tapi ini dia dilakukan untuk melindungi orang lain jadi untuk melindungi orang lain dia melakukan kekerasan atau marah terhadap orang yang menyakiti orang lain jadi dia untuk melindungi orang lain sehingga dia melakukan agresi itu tadi itu tadi adalah pengertian agresi altruistis agresi yang dilakukan untuk melindungi orang lain semoga bermanfaat untuk kita semua nah kata selanjutnya yang berasal dari ilmu psikologi yang ada di KBBI ada yang disebut dengan agresi instrumental nah agresi instrumental ini artinya adalah agresi untuk memperoleh suatu objek daerah kekuasaan atau kehormatan nah ini dilakukan oleh para-para penjajah zaman dulu gitu jadi ketika dia ingin memperoleh sebuah objek daerah kekuasaan atau kehormatannya dia menggunakan cara-cara yang kasar keras ataupun perlawanan-perlawanan yang seperti agresi itu jiwa marah dan tadi gitu jadi agresi instrumental itu adalah agresi untuk memperoleh suatu objek daerah kekuasaan atau kehormatan gitu semoga bermanfaat untuk kita semua nah kata selanjutnya yang ada di dalam KBBI ada yang disebut dengan agresi kasih ibu nah ini keren nih agresi kasih ibu ini dalam ilmu psikologi artinya adalah respon menyerang yang muncul dalam diri wanita ketika berhadapan dengan sesuatu yang dianggap dapat mengancam keturunannya jadi ketika seorang ibu melihat anaknya dalam ancaman atau ya dalam bahaya seperti itu maka akan muncul respon menyerangnya yang muncul dari dalam diri wanita gitu makanya disebut dengan agresi kasih ibu sekali lagi agresi kasih ibu dalam ilmu psikologi artinya adalah respon menyerang yang muncul dalam diri wanita ketika berhadapan dengan sesuatu yang dianggap dapat mengancam keturunannya semoga bermanfaat untuk kita semua nah kata selanjutnya yang berasal dari ilmu psikologi yang ada di KBBI ada yang disebut dengan agresi operan nah dia ngoper nih agresi operan ini artinya adalah sikap agresif yang merupakan cara untuk mencapai suatu hasil misalnya mendorong seseorang ke pinggir ke pinggir agar dapat segera keluar dari ruangan gitu jadi agresi operan ini sikap agresif yang merupakan cara untuk mencapai suatu hasil contohnya kayak misalnya kita dorong orang misalnya orang di tengah jalan gitu di tengah pintu kita geser dia kan supaya minggir-minggir gitu tapi dengan cara yang agresif gitu jadi agresi operan adalah sikap agresif yang merupakan cara untuk mencapai suatu hasil misalnya kayak tadi mendorong seseorang ke pinggir agar tidak di tengah jalan agar tidak menghalangi jalan kita gitu itu adalah agresi operan dalam ilmu psikologi semoga bermanfaat untuk kita semua nah selanjutnya ada yang disebut dengan agresi permusuhan nah ini dia dalam ilmu psikologi agresi permusuhan ini artinya adalah agresi yang diarahkan kepada orang lain untuk menyakiti orang tersebut gitu jadi kemarahan atau sikap kasar kita yang ditujukan kepada orang lain diarahkan kepada orang lain dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut gitu nah ini gak boleh dilakukan ya jadi pesan moral harus ada pesan moral ya jadi agresi permusuhan sekali lagi dalam ilmu psikologi artinya adalah agresi yang diarahkan kepada orang lain untuk menyakiti orang tersebut Semoga bermanfaat Untuk kita semua Nah itulah tadi sekian Sedikit dari Kata-kata yang ada dalam ilmu psikologi Yang ada di dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Banyak Kata-kata yang akhirnya kita belajar Meskipun kita bukan Berasal dari pendidikan Psikologi, tapi kita bisa tahu Istilah-istilah dalam ilmu psikologi Yang ada di dalam KBBI Yang mana tujuannya adalah supaya kita paham Dan paling enggak tahu lah Kalau misalnya nanti ngobrol sama orang psikologi Atau menghadapi sesuatu seperti itu Ini artinya ini dalam ilmu psikologinya Semoga apa yang saya Sampaikan menjadi manfaat Untuk kita semua Menjadi manfaat bagi saya, menjadi manfaat bagi kalian Menambah pengetahuan saya Dan semoga bisa menambah pengetahuan kalian Yang menyaksikan atau menonton Video ini Nah itu aja Jika kalian merasa konten dan channel-channel saya Bermanfaat Sebalik ya Ketika kalian merasakan channel saya Dan konten-konten saya Memang bermanfaat untuk kalian Menambah wawasan Memberi informasi yang berguna bagi hidup kalian Bisa lah kali klik tombol subscribe Atau berlangganan Kemudian nyalakan loncengnya Untuk tahu update-update terbaru dari konten-konten saya Kemudian beri tanda jempol Like Dan berikan komentar yang sifatnya membangun Agar konten-konten saya dan channel saya Bisa terus maju dan berkembang Ke arah yang lebih baik Apalagi ya Oh itu aja Akhir kata Ya semoga kita tetap diberikan kesehatan Kestabilan ekonomi Diberikan kestabilan kehidupan Semoga kita tidak mudah marah-marah Psikologi kita baik Agar kita terus bisa berpikir Bertindak dan berperilaku Stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini Itu aja akhir kata dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Stabil Sampai jumpa di video